Oke jadi di bagian kanan Neko Hamart itu sekarang ada vending spot mungkin kalian bisa lihat-lihat Siapa tau ada barang yang kalian cari atau kalian pengen beli Disini ada rules sama harga spotnya ini gue dikasih angkanya Dan kalau kalian mau cari SSP bisa di bagian kiri Di bagian kiri ini ada SSP vending gue Jadi dicek aja ke Neko Hamart oke Halo semuanya ketemu lagi sama gue Neokira Jadi di video kali ini gue bakalan ngasih video gimana cara profit di PAW atau Player Appreciation Week Yang tahun berapa ini tahun 2022 Jadi kalau kalian ke slash news atau baru login itu bakalan ditunjukin kayak gini ya PAW Player Appreciation Week Yang pertama itu lock and roll dia ini ya Pokoknya intinya PAW itu buat ngebalance atau kayak nambah feature yang disarankan sama player ya gitu Yang pertama itu gue gak bahas itemnya cuman kayak abang bahas fungsinya aja Dia ini ada WOT di menu sama home Kalian kalau liat di home kalian pasti ada itu Cuman disitu gue gak bakal bahas itu karena banyak yang nanya ke gue abang gimana caranya profit pas PAW ini Banyak banget yang nanya ke gue kayak gitu Jadi ya ini adalah cara gimana nanti gue profit pas PAW ya Jadi yang pertama langsung aja kita mau pindah dulu ke forum karena lebih enak buat jelasinnya disana Lengkap gitu ya Oke sorry bukan forum ternyata namanya itu Fandom Ya kita ambil di tahun disini 2021 ya 2021 Day pertama itu 15 Agustus Terus PAW itu dia ada beberapa item baru Yang pertama di lock itu ada kayak patch antena build grow ya gitu-gitu kalian bisa liat ya Nah ini nih Eldritch Eye Wih keren juga nih kayaknya Eldritch Eye cuman belum tau apa gitu Oh delete account Ini yang gue bilang tadi ya Terus sekarang ada delete account yang dimana delete account Gue mau expect semuanya hilang username gak bisa dipake Oke kita bisa delete account sekarang ya Oke oke Ini button di menu screen Oke tapi yang gue gak mau bahas itu karena disini untuk PAW Jadi biasa pertama beberapa bakalan nambah item-item baru Jadi yang kayak gini-gini nih item tuh bakalan naik gitu harganya ya Kemudian disini itu ada biasanya itu Ya ini udah tau lah ya Udah biasa Apa Fitur-fitur Nah ini Ini salah satunya yang bisa didapetin ya Kayak ini silver frame grace Ini dari fashion pack dulu pas keluar ini harganya mahal banget Jadi gue gacahin waktu itu Kemudian disini biasa ada discount Discount Aduh Bentar Bukan Ini nih item-item masih item baru Tiap hari pokoknya keluar item baru Emote change Kok gak ada ya Nah Nih disini nih Disini tuh harusnya hari ke-7 Nah Nah biasa hari ke-7 itu bakalan nambah item-item kayak gini nih Item-item baru Dan Seingat gue mereka ini ada yang namanya itu Double gums Pas nge-break sama Item-item tuh jadi murah gitu Discon 20% Itu biasanya setiap PAW Setiap PAW pokoknya bakalan diskon Harusnya pas keluar item disini-sini Nih yang pas hari ke-5 ke atas harusnya ya Itu bakalan diskon 20% Jadi gimana caranya Untuk profit Kan biasa kita low budget ya Untuk low budget itu biasanya Kita BFG Atau mungkin farming Itu cara yang low budget Kalau misalnya yang agak-agak Mungkin kalian punya kayak Budget WL atau apa Mungkin bisa invest ke item yang berguna Cuma gue belum tau item Yang di PAW kali ini yang berguna itu apa Jadinya ya gue gak bisa ngasih tau gitu Apa aja yang Recommended buat di Investin Cuma berdasarkan pengalaman gue Tahun kemarin Pokoknya itu udah pasti Ada item grow token baru Itu udah pasti Kemudian ada Diskon sama extra gems Kalau nge-break Itu udah pasti 3 hal itu tuh Jadi makanya harus lihat dulu Untuk itemnya itu Ya ada apa aja gitu Cuma misalnya Oh 30% Ya lupakan Gue kira apa Ya pokoknya misalnya Kalian harus Ngecek terus Ngecek terus sih Tiap hari kayak ini Bentar Di 2022 Dia ini bakal ada Ini disuruh baca Morse Dave Gary Buat detail Jadi kita ke forum dulu Dia ini bakalan munculin Tentang PAW Nah Ya di Outplot sama Hufflewitch Disini PAW 2022 Kan bisa baca-bacain aja Disini ada apa aja gitu Yang Terbarunya juga Cuma ya Kalau gak mau baca Males Mau disimpulin Bisa ke Growtopia Fandom Cuma biasanya ini Agak telat aja gitu Update-nya Ya jadi Mungkin menurut gue Kalau Eldritch Eye ini bisa dibikin Ini tuh Bakal naik harganya Kenapa? Karena emang keren gitu No Punch Range Keren sih Gue juga Gue pengen sih ini Nah jadi Tadi gue ngecek Gue nyari-nyari Dimana Ada Eldritch Account Ternyata Eldritch Account Itu ada disini Ini dia Di atasnya support Privacy Policy Polisi Ya itulah ya Ini di atas support Pokoknya ada Eldritch Account Kalau misalnya kita pencet Itu bakal jadi Kayak gini Ya Kalau kalian Eldritch Account Gak bisa dibalikin lagi Jadi ya Jangan Kayak apa ya Jangan dicoba-coba Gitu lah Soalnya gak bisa dibalikin lagi Gak bisa Di aktifin lagi Jadi disini kan disuruh Tulis Grow ID Akun yang mau kalian delete Email Sama passwordnya Jadi Dan itu nantinya bakalan Gak delete Ya cuman sayang aja sih Ngapain kalian delete Akun kalian tinggal Inaktif aja Gitu loh Ya Jadi itu aja Buat Cara profitnya sih Simple sebenernya Kayak Kalian kalau mau Nanti kan ini diskon nih Di store nih ya Di store Grow Token juga diskon Itu semuanya Pokoknya diskon 10% 10% ya Pokoknya tergantung WL Juga diskon Semuanya Jadi gue saranin kalian Buat BFG Atau Ngebrick Mungkin Beli Gems Kayak bisa ya Beli Gems ya Cuman Gems udah naik harganya Jadi ya Ya Gitu lah ya Pokoknya cara paling gampang itu BFG sama farming Itu buat dapetin Gems Kalau misalnya punya budget lebih ya Kalian bisa aja buat Dipake kayak yang tadi gue bilang Invest ke item-item yang bagus Keren dan berguna Contohnya Mungkin salah satu tadi Eldritch Eye Itu Gue bakal beli Soalnya gue yakin juga itu bakal naik Karena Pertama desainnya keren Kedua Dia ini Punch Eh bukan pas apa Bullet Lens Jadi Bakal naik Cuman kita belum tau Apa namanya Bahannya itu Maka itu kenapa ya Belum bisa ditentuin gitu loh Ini harganya berapa DL atau berapa gitu Soalnya dari item Biasa baru bisa ditentuin Dari bahan-bahannya Atau dari Tingkat kesusahan Buat dapetin itemnya itu Gitu Jadi pokoknya Seperti yang tadi gue bilang Pokoknya ada dua hal Gems sama invest ke item Itu Yang paling enak Buat ke PAU Sebenernya ada gacha Di PAU ya Bisa dapetin Black Cat Earth Sama beberapa item Cuman ya itu Terserah dari kalian Karena Gak worth it Kalian ngeberi Beribu-ribu black block Dapetnya beberapa while doang Mending kalian BFG Gitu ya Ketahuan lebih banyak dapetnya Jadi itu aja Buat video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa like Comment Dan subscribe Di share juga ke temen-temen kalian Gue Neo Kira Pamit undur diri dulu Sampai jumpa di lain video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax